Wow Oke, untung Oke Yo teman-teman, kembali lagi dengan AC Games for Gaming channel Ultrawide Terutama ada sesetunya di Indonesia Oke, kali ini kita akan melanjutkan Rainbow Six Siege Ya, kemarin kita gagal dan kali ini kita harus menang Kemarin selisih satu poin Dan walaupun kita sudah banyak nge-kill Tapi kalau tim kita kalah, ya tetap kalah Dan kali ini kita akan mencoba peruntungan lagi Siapa tahu game ini Maksudnya di game ini kita bisa berhasil Oke, TDM, bom Nice Mudah-mudahan ya teman-teman Oke Aku mau pakai hero yang ini ya Jekal Jekal disini adalah hero yang bisa melakukan Scanning jejak kaki ya Dan yang belum aku jelasin ke teman-teman Itu adalah Senjatanya itu bisa dipasangin gantungan kunci loh teman-teman Nah ini ya, kita pilih gantungan kunci yang mana ya Yang lucu-lucu ya Ada yang kelinci ya Ada yang boneka hantu Ya, yang ini lucu ya Nah yang ini lucu juga Ya, itu ya Jadi nanti digantungin di sebelah senjata kita Oke, dan disini adalah tim kita Tim kita ini ada us Us disini skillnya itu roket Jadi roketnya bisa ngancurin dinding Bug disini adalah skillnya Sudah aku jelasin di minggu Eh, di kemarin Itu shotgun dan senjata rifle jadi satu ya Jadi switchnya cepet banget Tapi tau Pak Anak Api Sudah pernah aku jelasin Dan Thermite juga Menghancurkan dinding reinforce ya Jadi dinding itu Ada dinding biasa sama dinding yang sudah di reinforce Dinding yang sudah di reinforce Itu sudah ditambahin besi Jadi dindingnya gak mudah hancur Ya, jadi pakai roketnya sih Us ini gak hancur Jadi harus pakai Thermite Jadi hanya ada sekitar Tiga operator Tiga hero yang bisa ngancurin dinding yang Sudah di reinforce pakai besi ya Sisanya gak bisa Hanya tiga operator itu Tiga hero itu Oke, kalau kita jakal adalah Scanning jejak kaki Oke, preparation phase Kita disini Memakai mobile remote Dan mencari lokasi Keberadaan bom Yang harus kita Defuse Oke, di sebelah sana Teman kita sudah dapat Lokasinya Itu adalah titik merah Titik merah itu berarti Kita melakukan scanning Ya, tekan X Kalau pakai drone ini ya Oke, mobilan ini Tekan X Nanti kita akan mengetahui Posisi musuhnya Tapi hati-hati Scanning juga Penting Tapi juga Oke, bersembunyi dulu Juga berbahaya ya Karena bisa membuat Drone kita ketahuan Posisinya Dan dihancurin Ya, ditembak Dan dihancur Oke, the diffuser has been recovered Oke, berhati-hati Ada kamera CCTV Hancurin dulu Oke Ini skillnya Jejak kaki Seperti ini ya Nah Tapi kalau Gak ada jejak kaki Gak bisa ya Harus ada jejaknya dulu Di luar gak mungkin ada Di dalam biasanya Oke, setiapnya ada di sana Oke, berhati-hati Oke Kamera CCTV Sudah dihancurin Kita cek Apakah ada jejak kaki di bawah Kayaknya gak ada Oke, shotgun Oke, aman kayaknya di sini Oke, sebelah sana ada Oke, aman Reload dulu Tapi kelemahan untuk Jackal ini Scanningnya Kalau kita pakai itu Warnanya agak ungu ya Tampilan kita ya Oke, aman Oke, sebelah sini Oke, Kak Vera dapet Satu Oke, sebelah sana Teman-teman lihat kan Sebelah sini ya tadi ya Oh Aduh Dia gulingan di bawah situ Teman-teman Nah, aku gak lihat Karena warna bajunya Sama seperti warna dinding ya Oke, rode pertama kita gagal Cuma dapet satu kill Nah, lumayan lah Oke Kemudian di rode dua Kita sebagai bertahan Bisa berhasil Menjaga boom kita Ini tukerannya Sekarang kita Sosih bertahan Dan di sini Aku mau pakai Aku mau pakai Oke, ini Ya Operator yang cukup aku suka Ya Echo Keren banget Ganteng ya Ini operator paling ganteng menurut aku Operator Satuan Elite dari Jepang SAT ya Echo ini skillnya Sudah aku jelasin ya Teman-teman kemarin Dia pakai drone Itu yang dia pegang Dan drone itu Bisa berkamuflase Dengan dinding yang dia tempelin di atas atap-atap Gitu ya Dan Kita bisa kendaliin Kita bisa tembakin Semacam ultrasonic Membuat musuh menjadi pusing Kepalanya Pusing Pusing Pujudu Oke Posisinya Lumayan bagus lah Di sini Tapi agak susah juga sebenernya Ini skillnya si Rook Itu bagi-bagi armor ya Sudah aku jelasin kemarin juga Oke, kita reinforce dulu Biar dindingnya gak mudah hancur Nice Satu lagi aku mau reinforce disini sebenernya Oke Jadi ya, sebenernya di game Rainbow Sixers ini Gak semua dinding bisa dihancurin ya Jadi ada beberapa yang bisa Ada yang gak Kayak gini dinding kayu bisa Ini gak bisa Ya Jadi ada bagian yang Padat ada yang gak Oke, kita di-scan Lalu kita cari coba dimana Apa Drone musuh ya Mobil-mobilan musuh itu Oke, kita pakai Ini ya Deposit Untuk berlindung Dan ini drone kita Ya, teman-teman lihat Oke, kita kendaliin Keren ya Oke Dia terbangnya rendah Tapi kalau sudah Kita mau tahu posisinya Kita tinggal nempelin di atas Nah, kita cari posisi yang paling bagus ya Oke, dan ini berkampukase loh teman-teman Nah, itu ya Gak kelihatan ya Ya Itu cuma Itu namanya aja Dan disini sebenernya Ya Oke Ada suara Kayaknya dari sini Dari window Care window Oke, oke, oke Oke, itu teman kita Oke Ada scanning dari musuh Oke Dia mau masuk Tapi belum masuk Oke, kita ada dua drone Benernya ya Oke, lempar satu lagi Oke Wow Oke, satu Kita support Oke, ada satu lagi Ada dua lagi Masih sisa musuh Oke, kalau pakai Ico ini Ya, tinggal bersembunyi aja sih Sebenernya Enak ya Oke Satu mati Satunya lagi Gak tahu dimana Kayaknya di Organisi nih ya Kayaknya Kita bisa pindah posisi Sebenernya ya Ya Kita ada posisi Untuk ngeliat Oke He's still outside From window Oke Oke Padahal mau ngejar Disini kita Kalau main rainbow ini Kita Sebagai defender Itu gak bisa keluar Dari gedung ya Kalau kita keluar dari gedung Itu Selama Lebih dari 3 detik Posisi kita bakal ketahuan Ya Jadi Selama 3 detik Kita punya kesempatan Untuk keluar Dan Lebih dari itu Ya Posisi kita bakal Bener-bener Ada lambangnya lah Kayak gitu Ketahuan ya Kayak wallhack Kayak gitu ya Posisi kitanya ya Bukan musuhnya ya Jadi ya Harus masuk lagi Ya Memang Sebagai defender Itu gak boleh keluar Sebenernya Ya Oke Disini ada yang tengah Ini Skillnya Sudah aku jelasin Itu Menghack Handphone musuh Jadi handphone musuh Bakal berdering Ini termite Sudah tau ya Ini maverick Nah ini maverick Dengan termite Sama-sama tugasnya Menghancurin dinding Yang sudah di reinforce Jadi Kalau untuk maverick Itu Bisa lobangin Kecil-kecil Jadi untuk ngintip Untuk nembak Dari lobang itu Ya Aku pake jakal lagi Karena aku suka Sebenernya Dengan jakal Ini keren Walaupun di Turnamen Jakal ini Paling operator Yang Atau hero Yang paling Yang dipake Orang Oke Istriahatul Hero Paling cupu lah Tapi menurut aku Sih bagus ya Oke Kita coba saja Same location Oke Kita dapet dua Posisi sesuatu Mudah-mudahan Kita berhasil menang Oke Itu drone temen kita Jadi Kita bisa Switch Antara Drone Temen kita Antara Dan kita ya Oke Kena tembak Drone nya Drone disini Untuk sebagai penyerang Itu dikasih Jata dua drone Jadi Yang pertama Itu pada saat Reparation phase Dan Satunya lagi Di action phase Tapi dua-duanya Bisa dipake Secara bersamaan Kalau Enggak rusak Enggak Di Ancurin musuh Oke Kayaknya disini Ada Oke Terlalu Bang Antikus Kita scan Tadi Jejak Musuh Oke Berbahaya Banget Kita gak ada Apa Gak pake Apa Kekeran Oke Blokalation Oke Disini Disini Tadi ya Oke Sekarat Kita Bahaya Banget Sama Oke Oke Untung Oke Dapet Dapet dua Hoki Hoki banget Dapet dua Calf Die Calf Die Eh No 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 Tidak 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 Oke kali ini kita akan mencoba Memakai operator Apa ya Alibi Keren ini ya Aku lihat tadi kayaknya keren banget Orang pakai holographic ya Kita coba tes pakai holographic Ya Alibi disini operator Yang bisa pakai holographic ya Sudah aku jelasin kemarin Kalau holographic kita ditembak Maka posisinya akan ketahuan Dan yang tengah ini keren banget Tachanka Tachanka ini Teman-teman lihat ya Dia pakai mesin gun Jadi skill dia itu keren banget Dia bisa pesan shield Jadi tembakan kayak Perang dunia kayak gitu Keren banget itu ya Biasanya orang nyebutnya Kalau di game Rainbow ini Lord ya Lord Tachanka ya Karena dia paling kuat lah Istilahnya kayak gitu Tapi ya Tetep ada kelemahannya Masing-masing ya Oke Kita reinforce dulu Sekarang kita MVP Kalau kita menang Kita dapat MVP teman-teman Tapi kalau kalah Losing MVP Gak guna juga ya Mudah-mudahan kita berhasil Oke kita berempat Dan berempat ini Kalau di game Rainbow Sangat sulit ya teman-teman Satu Tim itu harus Lengkap nih Maka sangat banyak Pengaruh ya Kayak ada drone disana Di atas Lengkap Gamp iş Emang implic bingumi بing Satu In Kapit Byart Saat ér Has teman At'em Da Fatty Bud Oke Ini hologram kita temen-temen Wah Tadi lempar bom Itu cupu banget aku Aku gak tau dia Bakal langsung lempar bom Waduh Padahal kalau kita sempat Emak dia tadi Bisa mati dia Oke Satu luang lima Kecil banget peluang Di ronde ini Tapi kemungkinan apapun Kita terjadi ya Nice Let's try Let's try No scope Oke mudah-mudahan Di match terakhir ini Kita berhasil Dan Kita masih berempat Aduh Susah banget kalau berempat Oke Kita jadi penyerang lagi Wah ini agak sulit Kalau jadi penyerang ya Oke Kalau penyerang Kita coba pakai Ying Okay Kita pakai Ying Mudah-mudahan berhasil teman-teman Ying adalah operator yang bisa Ngelemparin bom flashbang Dan dia sendiri gak buta Dan Sebelahnya ada sledge Pakai hammer Sudah tau ya Yang tengah Blitz Blitz ini adalah Tameng yang ada Lampu flashnya Jadi bisa ngebuat Musuh jadi buta Ya Oh kayak gitu ya Jadi bisa aktifin Kayak lampu otomatis Kayak gitu Lampu manual ya Dia bisa aktifin manual Jadi kalau musuhnya jarak deket Dia bakal buta Padahal dia ada tameng ya Keren jadi Oke Top maybe Top Kermira stairs Wah ini susah ini Oke Kayaknya tim kita juga Main-main yang ini Kecil kemungkinan Kemudian Oke musuh ada yang ngekill 8 Mudah-mudahan Berhasil Oke ada yang spawn pick Oke dapet 1 Kepalanya lagi ya Oke Mereka main spawn pick Semua kayaknya Oke Pada yang digunakan Oke kita ingin Untung teman Lampu flashnya Lampu flashnya Lampu flashnya Kita ketahui Dia tahu musuhnya Kelihatan disini Dari sini Masih 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 Oke Pintar banget temen kita Aduh Ya temen-temen Care ke Vera Aduh bodoh banget aku Cupu banget asli sumpah Skip together Care ke Vera Oke 2 lawan 2 temen-temen Mudah-mudahan temen-temen kita ini bisa berhasil Dan yang ini yang aku bilang Blitz ya Dia bisa taming keluarin cahaya Tapi ada batasnya itu ada 4 kali ya Oke ini sledge Oke kita lihat Tapi yang pake shield Itu tameng kayak gini Dia hanya bisa pake handgun ya temen-temen Gak bisa pake rifle Atau submachine gun Uh mudah-mudahan nersil Aduh aku cukup banget tadi Aku gak tau dia ada di belakang Oke itu kamera CCTV Harusnya bisa pake handgun Terus ada di belakang Sampai jumpa di belakang Kau harus mengembangkan defuser Sampai jumpa di belakang Ya Sampai jumpa di belakang Temen kita satu dimana Defuser disini Sekarang disini Oke itu Kak Vera yang bunuh kita tadi Oke Oke mudah-mudahan Brasil Oh dikit lagi temen-temen Dia di pisau ya Oke Oh nice try Oke gagal kita Walaupun kita paling atas ya Oke ini skill jagger ya Mendifus bom ya Lihat Tum Oke Temen-temen sampai jumpa Di episode Rainbow Six Seeds berikutnya Semoga terhibur ya Dan jangan lupa Share ke temen-temen Like dan juga subscribe Oke Bye-bye